Dr. Richard Lee, Anda itu kan dokter spesialis bidang kosmetika. Bisakah Anda uraikan apa pelanggaran-pelanggaran yang sekarang ini dalam praktek dalam bidang kosmetika termasuk skin care? Kalau menurut saya, bisa 1, 2, 3 gitu? Kalau saya, tantangan saya, sejarah yang sebesar ada 4. Ada 4. Yang pertama, skin care atau masih banyak berada di masyarakat. Apa arti abad-abad? Yang belum bepok. Belum bepok? Belum polosan. Polosan, oke ya, abad-abad. Yang kedua, ada 9 produk kemarin yang sudah bepok. Sudah bepok. Tapi ditarik oleh bepok karena mengaitu K3, K9, sama sudah 3. Artinya, campurannya memahayakan kesehatan. Jadi, bukan abad-abad, tapi ternyata elemennya. Apa yang didaftarkan dan apa yang dijual itu. Apa yang didaftarkan, benda dengan apa yang dijual. Oke, ya, pelanggaran kedua, ketiga? Yang ketiga, ada ini yang lagi hits ini. Ada seorang selegram di pokok yang besar, yang sudah membuang obat slimming, yang katanya membuang 1 juta produk, tapi belum bepok. Sampai 1 juta, tapi belum bepok, dan orangnya belum dapat, belum jadi tersangka atau apa? Belum. Apa? Belum. Aku akan dapat, buat banget itu orang. Itu apa, selegram? Selegram. Tapi dipromosikan lewat artis. Ya. Pada perjalanannya, dia berubah menjadi skincare yang bepom. Oke. Jadi, dulunya itu abad-abad. Ya. Terus, di-review oleh artis, saya review, terus berubah menjadi yang aman. Oke. Pertanyaannya, apakah ini bisa dikasuskan? Review yang lama ini, apakah bisa dikasuskan? Itu yang dikasus saya sekarang. Kan dulu, kasus gue, kasus kamu yang dulu, bukan saja kamu yang masuk penjara sebentar. Ya, sudah menang keadilan, Pak. Ah, sudah menang? Sudah menang, Pak. Maksudnya gimana? Jadi, kasus yang bikin Anda dulu masuk ditahan? Semuanya sudah hilang, Pak. Sudah hilang, Anda sempat tersangka. Tersangka 2 kasus, 2-2nya tidak sah. Jadi, kamu sudah bebas sekarang? Bebas. Buktinya juga disintas, 2-2 tidak sah, dan yang keempat, wajib mengaktifitasnya oleh Pak Isai. Waduh. Oh, si botak yang suka dengar itu. Oke, jadi ada 4 jenis. Oke, apa yang Anda tahu tentang apakah 4 praktek ini bisa berjalan? Apakah karena kelalaian dari Bepong atau gimana? Kalau menurut saya, ada banyak faktor, Pak. Saya tidak mau menjalankan Bepong, tapi saya juga tidak mau menjual. Ada bagian-bagian tertentu yang Bepong cukup baik. Ada bagian-bagian tertentu yang Bepong memang luar baik. Ya. Nah, kalau kita ngomong yang masih dulu, Pak, ya. Kita ngomong itu salah satu yang everlasting stock. Jadi, lagu yang dari zaman ke zaman selalu ada. Yaitu produk abang-abang itu banyak banget ditemui. Ya. Di mana-mana, kalau kita datang ke pasar, jangan kita ke pasar, ya, ngomong. Kalau kita buka e-commerce, e-commerce itu mall. Iya, iya. Mall dunia maya. Iya. Penjualan nomor satu terlarisnya itu adalah skincare apa-apa? Yang benar? Iya, sih. Kok Bepong diam aja? Oke. Oke. Apa bahayanya? Anda kan dokter. Apa bahayanya memakai skincare atau kosmetik abal-abal? Yang kita takutkan kalau di dalamnya, itu mengandung Merkuri dan Hidokuinol. Merkuri dan? Hidokuinol. Itu akibatnya apa? Kalau dikonsumsi. Kalau awal-awal menjepang. Itu bagus. Putih, kinkrong, mengkilat. Jadi, makanya ini laku banget ke pasar. Putih, kinkrong, dan langsung. Cepat, hasilnya cukup banget. Ya, cantik, dan langsung dapat sugar daddy gitu kan. Yes, cepat banget. Selanjutnya apa? Tapi habis itu dia akan tergantungan. Dan wajahnya akan jadi rusak. Wajahnya rusak. Bisa menyebabkan kanker yang lain. Sugar daddy, kabur. Yes. Oke. Itu satu. Jadi, wajah bisa rusak. Apa lagi? Bisa menyebabkan kanker juga, Bang. Bisa menyebabkan kanker. Ada satu cerita yang di Jepang, Bang. Tragedi Minamata. Kalau kita masih ingat. Kalau 1700-an. Itu masyarakat Jepang. Itu makan ikan yang makan merkuri. Jadi, ikan itu makan merkuri. Rakyat Jepang itu makan ikan. Terus, terjadi tragedi semuanya. Rakyat Jepang pada waktu itu di Tragedi Minamata. Semuanya kena gantuan saham. Oke, gambar. Di Indonesia, kita menguaskan sendiri keluar jahat. Tidak pakai ikan. Begitu ya. Oke. Dari produk skincare maupun kursus bitcoin yang beredar di pasaran sekarang ini. Ada berapa persen yang abal-abal? Atau ada izinnya tapi kandungannya tidak sesuai dengan yang dilaporkan ke BEMU. Ada kira-kira berapa persen? Kalau dulu saya bilang sebelum saya melakukan edukasi, itu mungkin sekitar 70-80 persen pasien saya. Itu rata-rata korban mungkin bermanfaat. Kalau sekarang setelah saya melakukan edukasi dan kita kasih edukasi ke masyarakat, sekarang saya kira 50 persen. 50 persen masyarakat datang itu ketenggantungan skincare atau apa? Ini aku ditanya cepat. Jaya ini nih, kompes polri, kompes polri, kasus ditarkoba ya? Wakil Direktur Tarkoba di Bapak Sepolri. 50 persen katanya skincare abal-abal beredar. Apa yang telah polisi lakukan? Ada beberapa kasus, khususnya di tahun 2022, ikuran catatan kami itu 15 kasus terkait dengan produk kosmedia yang beredar di masyarakat, kemudian kita lakukan penedakan itu. Caranya? Yang pertama, kita mendapatkan informasi atau pembatalan dari badan korban. Yang kedua, kita mendapatkan hasil penelitikan dari teman-teman di lapangan. Kemudian kita lakukan uji. Sampai ke pengadilan nggak? Betul, sampai ke proses pengadilan. Tetapi yang kita ingin pastikan adalah apakah betul produk yang dalam kandang COVID-19 abal-abal itu secara laboratoris bisa kita uji dan menyatakan. Siapa yang pernah menyatakan itu? Ngapis ke peralatan atau kiri? Kita punya lapor, kita punya badan korban, punya laboratorium juga untuk menguji apakah di produk kosmedia itu mengandung zat-zat yang dilarang. Saya jawabkan, selama ini sudah berapa banyak produk kosmedia yang sudah terhubungi membahayakan kesehatan? Yang catatan kami itu lebih kurang sekitar 15 kasus. 15 kasus di tahun 2022. Di tahun-tahun sebelumnya ada yang sudah terhubungi proses dan juga berhidana. Hidana yang sudah dihubungi pengadilan berapa tahun? Bervariasi antara 8 bulan, 1 tahun, dan 1 tahun. Oh, ringan banget Pak. Nah, itu memang keputusan hakim. Kami penyidik hanya menyajikan fakta yang kami dapatkan di lapang. Oke, terus, jadi dari tadi Dr. Richard Lee mengatakan ada berapa, kira-kira berapa ribu kosmetik, berapa ribu jenis kosmetika ilegal abal-abal? Ada banyak banget, bahkan konon ceritanya, di suatu pasar, kalau di Sitaru Atap, besoknya masih buka lagi, Pak. Oh, begitu. Ini maksudnya, maksud kamu, Pak Jayayi, maafis poli, bekerja setengah-setengah, atau gimana sih? Ya, kami menghargai informasi tadi, setelah lagi kemudian dapat hendak kutip, konon katanya. Polisi tidak bisa bekerja hanya berdasarkan konon, tetapi berdasarkan fakta hukum. Ya, kalau polisi tidak turun ke lapangan? Pasti, pasti turun ke lapangan untuk menguji apakah konon itu bisa kita angkat menjadi sebuah fakta hukum. Nah, fakta hukum inilah yang mungkin kita angkat masuk di dalam proses penyidikan. Dan itu pun akan kita uji. Tahun ini sudah berapa kasus? Lebih kurang 15 kasus. Kosmetika abal-abal bisa membuat wanita cantik pada awalnya, tapi akhirnya menjadi nenek ribut, akhirnya suger dan dia jadi kabur. Ricali, sebelum saya ke Ibu Surasi, belakangan ini saya mendengar, tanpa mengikut nama, ada seorang selegeram. Karena kedekatan dengan oprumah parah, dia bebas memasarkan kosmetika abal-abal. Benar gak, Ibu? Betul, itu kabarnya seperti ibu. Dan ini sudah, sudah penjualan cukup besar ya? Anda lihat iklannya? Saya lihat sendiri iklannya, saya juga sudah beli produknya, dan ternyata produknya belum repom. Kau sudah tes? Saya tidak cek lagi. Tapi secara produk sebenarnya sudah jelas itu tidak repom. Tidak repom? Tidak repom. Dan sudah berapa tahun itu berada? Sekitar satu tahun lebih. Ada berapa juta penjualannya? Satu juta lebih itu pengakuan artisnya, pengakuan tiktok versinya. Dan setelah saya piralkan, Bu Bakturi penjualannya, dia bilang, sedang proses repom. Sedang proses repom? Artis atau selegeram? Selegeram. Pak Cidaya, ini gak lihat apanya, Pak. Sudah sampai judan katanya dijual. Ya, tanpa berhubung, maafis diam saja. Terima kasih, Dr. Incapli. Habis ini, saya akan komunikasi dengan dia, kita akan coba. Jadi, baru habis ini, sebelumnya gak pernah lihat di pasaran? Karena informasi yang disampaikan oleh Dr. Incapli, barusan kami dapat. Tetapi yang sebelumnya, kita ada banyak dari media online. Media online. Oke, terima kasih. Ibu Sulaksi, dari daya serperlindungan konsumen, apa yang Anda alami atas praktiknya, praktik konsumen tidak indikal ini? Pernah gak melihat dan melakukan tindakan hukum? Ya, kalau umum di DLKI, DLKI itu akan memiliki fungsi untuk membilangkan kemungkinan yang DLKI tidak. Yang DLKI tidak. Yang DLKI tidak berbeda adalah hukum memberikan kemungkinan kemungkinan kepada masalahnya. Apakah DLKI melakukan tindakan hukum yang dilakukan DLKI gini, Pak. DLKI ini kan menerima pengak... Jadi, dua yang dilakukan. Pengawasan yang terjadi oleh DLKI. Satu, pengawasan seorang aktif. Dan pengawasan yang dilakukan secara aksi. Kalau aktif adalah DLKI ada bidang penelitian yang melakukan suatu riset, melakukan suatu riset. Oke, contoh kasus nyata, hasil kerja DLKI apa aja contohnya? Yang sudah terkait dengan kosmetika ilegal, sudah pernah gak ada kasus? Pernah. Jadi, ini yang kami akan menjelaskan bahwa DLKI pernah melakukan sebe terhadap suatu produk kosmetik. Dan produk tersebut adalah produk palsu, Pak. Oke. Nah, ketika ada produk palsu ini, agar kita juga menyampaikan kepada badan pengawasan kepada badan pengawasan. Ada yang perlu, yang tidak memiliki injet edarnya, kita juga menyampaikan. Sudah jadi kasus, Pak. Iya, kita menyampaikan. Ya, maksud saya sudah pernah ya sampai dibawa ke pengadilan? Tanggapan BEPO, Pak. Tanggapan BEPO, Pak. Nah, jadi gini. DLKI ada tidak memiliki suatu kewarangan untuk melakukan hukum. Gerti, maksud saya, sesudah DLKI lapor ke BEPO, kasusnya berakhir ke pengadilan gak? Kalau itu adalah kewenangan dari badan pengawasan. Yang saya ingin tahu, pernah gak sampai kasus? Kalau yang menemukan kami tidak sampai. Belum pernah lihat? Belum pernah lihat. Kalau begitu, tadi kan tugas DLKI kan melindungi konsumen. Ini ada produk TikTok, ya. Di mana, nyata-nyata tidak punya izin BEPO. Sudah, seorang selegram terkenal. Cantik, seksi, molek. Masa DLKI tidak lihat itu? Begitu saja dia menjual tanpa izin BEPO? Kalau kami adalah, ketika ada suatu laporan yang tadi saya katakan, ada dua pengawasan aktif maupun pasif yang dilakukan. Aktif artinya melihat. Aktif itu adalah kita melakukan langsung ke lapangan. Ya. Menemukan sendiri, kemudian pasif adalah berdasarkan laporan dari masyarakat, Pak. Kalau ada laporan dari masyarakat ini adalah kita menyampaikan penerusannya seperti apa, kita harus menyampaikan kepada suatu perusahaan atau kepada badan pengawasan. Tapi kan, jadi Raja Rizali mengatakan penjualan ilegal itu kosmetik di e-commerce sangat banyak. Kenapa? Jangan kaya diam saja. Kita melakukan e-commerce pada masyarakat. Karena kami tidak memiliki kewanahan untuk melakukan tindakan hukum. Yang Anda tahu, BEPO sudah melakukan tugasnya enggak? Begitu banyak penjualan e-commerce. Apakah menurut Anda bahwa BEPO sudah bekerja dengan baik atau karena terlalu banyak produk ini sehingga dia tidak punya waktu lagi? Ya, memang ini banyak case yang terjadi. Pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawasan, ada yang tidak dilakukan, ada yang memang belum dilakukan oleh badan pengawasan. Salah satunya adalah yang sekarang ini ada penjualan melalui e-commerce. Ini kan sangat memang sangat maksud yang dilakukan oleh badan pengawasan. Sangat banyak. Sangat banyak. Dan banyak yang tadi dikatakan bahwa banyak yang belum mendapatkan registrasi. Dan BEPO belum saja? Dan pengawasan yang kembali lagi kepada tugas dan fungsi badan pengawasan akan melakukan pengawasan. Artinya yang Anda lihat secara kasus nyata, walaupun terlalu banyak penjualan illegal skincare atau e-commerce, BEPO kurang bertindak? Ya, sudah melakukan tapi belum optimal, Pak. Karena kan mereka juga melakukan. Kemudian yang tentu yang perlu kami sampaikan, Pak. Terkait dengan produk-produk, ini kan ada yang ilegal, kemudian ada yang panggung. Kalau sungguh itu lebih banyak juga, ada 50% produk yang dipanggungkan. Artinya punya orang dipanggungkan, gitu? Betul. Yang sudah punya izin edar, dia bikin mirip-mirip. Betul. Itu yang juga sangat berbahaya, bukan hanya ilegal, jangka ilegal, kan memang produknya bisa. Baik, tetapi belum mendapatkan satu rekaan. Jadi ada. Tapi yang palsu ini yang lebih berbahaya. Berarti dalam praktek ada, pertama, abal-abal tidak punya izin edar. Betul. Yang kedua punya izin edar, punya izin edar, tapi... Dipalsukan oleh pihak lain. Tentu, yang kedua punya, tapi elemennya tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Kandungannya dirubah. Biasanya begini, Pak. Yang kalau dirubah palsu itu biasanya kontak di luar negeri. Kalau kontak di luar negeri itu jangan banget saya ketemu. Memang ada, ada. Tapi jumlahnya tidak banyak. Dan yang jenis edika tidak palsu, ya? Yang palsu itu biasanya kontak di luar negeri, sampai di dalor. Itu nggak jelas juga, kira-kira apa. Sampai di sini entah palsu, entah nggak, itu juga nggak tahu. Terima kasih. Ini ada beponnya. Ibu Yedwi, dari-tari saya melihat, ibu kayaknya pakai kosmetik juga. Ini yakin ini bukan apa, nggak, Pak? Oke. Anda sebagai ahli hukum, begitu banyak penjualan e-commerce, melalui e-commerce, yang campak izin BKOM. Tapi, kayaknya, tadi beliau mengatakan baru 15 tahun ini yang sampai ke pengajian. Apa pendapat itu? Ya, itu baru saja ada ubat-ubat. Yang bersama, kan? Ya. Banyak sekali. Jadi, memang Indonesia kontinu sebuah yang sangat berat, PR yang sangat banyak, berkata-kata dengan edaran-edaran, malik otak, dan beberapa makanan termasuk kosmetik. Ya. Itu terus terjualnya sekali. Jadi, ibu kayaknya ada pembiaran, ibu. Oleh siapa? Oleh yang mempunyai itu, ibu. Ya, itu siapa? Polisi, misalnya, Jadi, ibu mengatakan polisi termasuk membiarkan. Ya, kan, ibu kayaknya simpel kata, Oli itu bagaimana? Kemudian, pelindungan konsumennya. Pelindungan konsumen kurang bekerja? Pelindungan konsumennya, ya, tidak optimal, kenyakannya kok. BEPO bagaimana? BEPO apalagi, padahal dia punya kewenangan menyidik, loh. Ibu, komian, kok. Iya. Dan produk, produk yang berkata lainnya, yang elekal ini, kan, bisa jadi, dia memang produk berkata lain. Jadi, maksudkan sebenarnya, pakai air yang ada di sini. Yang, yang di, ingredients-nya, di atas standar-standar yang berkati, di diceritakan untuk menjaga. Ya, rumah kandungannya, tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Iya. Kami membalikkan keselamatan, terutama melalui ini, misalnya, keselamatan dikerjakan dengan peer ya, skincare, atau keselamatan yang lain. Dan, ibu, jelas, kalau bilang, ada di pasal 196-197. 15 tahun penjara? 15 tahun penjara. Jadi, menurut ibu yang gagal, atau kurang bekerja, tiga-tiganya, polisi, saya kasih perlindungan konsumen, sama BEPO. Dan ada masyarakat juga, bahwa kita edukasi kepada masyarakat, jangan gampang sekali di undang-undang, tadi dalam, apa, IT ya, di dalam website, IT itu gampang sekali, kan, undang-undang ini juga sudah ada. Jadi, undang-undang juga banyak sekali, tidak setelah, yang menjalankan perlindungan perundang-undangan ini, untuk melindungi, masyarakat, dari, bahayanya, mengingatkan, produk-produk, produk-produk berkaitan dengan, skin, tadi misalnya, kesehatan itu adalah, sangat-sangat penting, jadi, itu yang harus, yang harus, yang harus bertanggung jawab, bertanggung jawab, seperti perdagangan, kalau misalnya itu, perdagangan seperti ini, jadi perlindungannya sudah banyak, saya kali membagangnya banyak. Oke, terima kasih. Pak, Homebase Paul Jayaji dari, apa, Wadir Narcotika ya, termasuk saya ini, termasuk saya juga sering jadi brand ambassador, tapi kosmetika belum. Kita lihat kan dalam, dalam, Bexos begitu banyak, selagram aktis, yang jadi brand ambassador, diendorse, tentu dia tidak mengecek, apakah ini produk, abad-abad atau tidak. Ya, dia bisa dipindahkan enggak, kalau dia tidak tahu, bahwa itu tidak punya izin Bepo, atau dia wajib menanjakan, hey, sebelum saya pasarkan, apa ada izin Bepo, gimana? Ya, sebenarnya, kalau mengajuk kepada, pembahar-pembahar sehat, ya, subjek hukumnya, yang disitukan adalah, dalam siapa. Siapapun. Jadi, siapapun, sepanjang, kita bisa memenuhi alat ini, apakah dia memproduksi, apakah dia memproduksi, kalau juga brand ambassador, artis, setidak-setidaknya, turut serta. Turut serta. Dia sudah tahu, bahwa produk kosmetik, yang diedarkan itu, harus ada izin, brand ambassador, itu tidak ada, tetapi dia menjadi, apa, di-bendos, setidak-tidaknya, itu turut serta. Turut serta. Kalau dia tidak tahu, hanya karena, ya, rakus uang, langsung main sikat saja, gimana? Sebenarnya, sudah adakah contoh, kasus brand ambassador, masuk penjara? Dari catatan kami, 2022, belum ada. Tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya, belum ada. Wah, kalau gitu saya masih aman ya, untuk terima orderan dulu. Dr. Richard Lee, cuma, apalagi yang Anda mau utarakan di sini, tentang praktek-praktek keadaian, dalam dunia kosmetika, dan skill game ini, selain yang sudah Anda utarakan, apalagi? Banyak modusnya, tapi, coba silahkan. modus yang terbang, ini adalah, banyak sekarang skin care, pengen cari nama, itu kan memang, kalau pengen ceketnya, pakai berkuri dan binom-binom tadi. Pakai berkuri, emang kalau pakai berkuri, lebih cepat apa? Ceket banget. Kincelnya cepat banget. Jadi, kayak, kita dijualan, yang perlu banyak nomor, langsung oles saja, langsung ada buktinya. Begitu. Nah, banyak orang artinya, jualan pertama kali abal-abal, dan juga, karena tidak ada modal. Modalnya kecil kan, cetak sendiri di rumah, bikin sendiri, home page, misalnya gini. Kita bikin, setelah hits nih, setelah hits, saya review, saya singgung, eh ini nih, abal-abal nih. Setelah tahu, saya sencil, saya singgung, dia berubah, mendaftarkan ke Bepom. Dan berhasil. Dan berhasil, ya kan, yang didaftarkan, berbeda dengan apa yang di jual. Ya. Terus, karena penjualannya sudah besar, dan saya singgung-singgung terus, bikin saya serang terus, dia berubah, menjadi yang Bepom. Pertanyaannya mungkin, apakah itu bisa diberikan kasusnya? Jadi perbuatan yang lama sebelum Bepom, di mana dia mengedarkan kosmetika abal-abal, boleh nggak dipidana, walaupun terakhir-terakhir ini, dia sudah punya izin Bepom. Kita tanya ke Mabes Polri, gimana Pak? Kita harus jeli melihat, apa yang dikontokan oleh dokter Icap. Tadi dia menyampaikan, ada peristiwa yang lalu. Tidak ada izin dari Bepom. Akhirnya, tindak-tindaknya sudah terjadi? Sudah terjadi. Oke. Tinggal bagaimana kita membuktikan, apakah produk yang tidak ada izin Bepom yang tadi, masih tersisa, dan diedarkan. Kalau ini sudah tidak ada semua, karena ini masalah kos, memang agak sulit, hilang barang bukti. membuktikan. Tidak ada barang bukti. Tetapi kalau di satu sisi, setelah ada izin edar dari Bepom, kemudian diedarkan, dan kemudian kandungannya juga masih sesuai, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali. Kalau gitu enak banget dong Pak? Kecuali. Kalau saya jualan, pakai tabal-tabal dulu, dan lemahnya pengawasan di Indonesia, setelah hits, saya ke TNB Pompak, sama saya sudah ada. Nah, sekarang produk yang lama dengan yang baru, apakah sama persis? Kalau sama persis, tapi saya tidak yakin. Karena, pasti berbeda. Yang sebelumnya dengan yang sekarang, pasti berbeda. Yang sekarang, pasti lebih bagus, dan sesuai dengan standar yang digariskan oleh Badan Pompak. Atau kita ambil contoh kasus saja Pak? Ya. Di toker tadi Pak, di toker tadi itu jual obat selimit, ini di JAPE Pompak. Sudah jual 1 juta produk, banyak banget. Sekarang, enggak ada apa-apa nih, ditangkap tangga, di jualan. Kalau itu hal yang berbeda. Kalau itu justru bisa, karena tidak ada izin Badan Pompak. Yang mau dia berindahkan. Kalau dia ubah jadi Pompak, kalau tiba-tiba dia punya izin Pompak, Bepompak. Apakah tindak pidana yang lama, masih bisa enggak? Dipidana, sesudah punya izin Bepompak. Tadi Pak Pak sudah jelas ya. Kalau buktinya masih ada, bisa. Kalau alat buktinya, ketika peristiwa langkau itu masih ada, bisa. Bisa. Ini sepertinya tiba-tiba buktian. Nah, sekarang kalau produknya sudah tidak ada, sudah ditarik, diganti dengan produk yang sudah ada, izin dari Badan Pompak, maka, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Kan 1 juta tadi itu kemana? Sudah dipakai sama nona-nona cantik, sama mudah-mudahan, nasi bisaya, enggak ada yang pakai. Inis itu menurut yang jelas, dia sudah melanggar ketentuan tidak minta izin. Nah, kan pengawasan itu saja, izinnya itu, kan? Ijit saja. Ya, pertanyaannya kan, yang ditanyakan beliau, kalau sekarang baru disidik, sesudah dia punya izin Bepompak, yang lama-lama itu masih ada enggak? Buktinya apa? Sepanjang, sepanjang alat buktinya ada. Nah, sekarang barang bukti yang digunakan untuk beredar itu ada enggak? Nah, ini kan salah satu untuk kita uji di Badan Pompak atau di Bus Lampok. Oke, kalau itu. Bahwa tanggungannya, kalau alat bukti produk lama, sama bukti dia mengedarkan masih ada, bisa dipidana. Pasti bisa. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dia sudah punya izin Bepompak? Ada. Tapi ternyata, kandungan yang dipasarkan, berbeda dengan yang dikasih izin oleh Bepompak. Itu tindak pidana bukan? Itu 196. Apa yang 196? Sebarang siapa memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan standar, itu dibidana 10 tahun. Waduh, kenapa MAHBES tidak bergerak? Itu pasti ada ribu aja berikut. Sudah bergerak. Oh, baru 15 tahun. Ini yang sudah wajib. Proses penyelidikan sudah berjalan. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Richard Rieck, informasi itu, coba kita pantau. Habis ini kita ekspor apa yang disampaikan. Oke, jadi masyarakat yang tergipu, sesudah akibat abad-abad atau tidak sesuai kandungan, ngajunya kemana? Apakah ke DLKI, langsung ke Bepompak atau ke MAPES Polri? Ke MAPES Polri, monggo silahkan. Ke Polda, ke Polres, ke Bepompak juga boleh. Ke Badan Pol juga silahkan. DLKI peranannya apa? Kalau DLKI peranannya ada. Ketika ada konsumen yang mengandungkan ke DLKI, ini adalah kasusnya Anda harus di dana, maka kami bukan menjadi pepompakannya, tetapi membantu konsumen... Ah, ini berpanjangan tangan. Betul, karena ini di dana. Kemudian kami juga menyampaikan kepada Badan Pengawasan Badan Makan kalau perlu gitu adalah tidak ada izin edarnya di rumah. Jadi, DLKI di sini adalah pelaknya adalah sebagai... Membantu pemerintah dalam makan pengawasan tadi. Kemudian yang lebih banyak yang kita lakukan adalah terima kasih kepada masyarakat konsumennya. Terima kasih. Terima kasih. Karena harusnya mengandungkan ke pengawasan, tetapi tidak melakukan terima kasih sama. Terima kasih. Richa Lin. Saya mau protes. Bang. Saya mau protes. Saya mau protes. Bacar Yadi. Ya. Ada Bepomp juga ya. Ini pengalaman nyatanya. Ya. Mohon maaf kalau saya salah. Ya. Saya sering banget melaporkan sedikit apa-apa. Sudah berapa kali? Keliling. Bukan beberapa kali, tapi keliling. Karena ini kan ada kasus hukum dengan saya. Itu saya harus melakukan pembelaan di BDSM. Tadinya saya cuma review. Tapi karena ini jadi kasus hukum, saya mau melaporkan. Tapi saya ngambil keliling, saya ditolak. Ya. Saya mampus ditolak. Saya ke Pondam itu ditolak. Ya. Saya ke Bepomp. Bepomp tuh lihat polosan. Polosan dikit-dipunya. Terus Bepomp bilang apa? Sorry ya kalau saya salah ya. Bepomp bilang apa? Ini mah habal-habal. Sudah tahu tapi. That's it. Selesai. Gak ada tindak hukum itu. Gak ada tindak lanjut. Ini saya laporkan ke Bepomp. Ya. Kodat yang bermasalah. Saya laporkan ke Bepomp. 19 Mei. 29 Mei. 19 Mei. 29 Mei 2020. Laporannya 29 Mei. Dan janji akan ditindak lanjutin. Bepomp di bagian apa Anda ketemu? Sampai sekarang. Bepomp di bagian apa? Ini dengarin nih Bepomp nih. Saya bacakan ini kesimpulannya tanpa merek. Oke. Diperoleh informasi produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Pidopinol. Merek X dan Merek Y. Tanpa izin edak atau tanpa kemasan, tanpa izin edak kemasan pol. Ya. Dan beliau janji untuk menindak lanjutin. Ini surat dari siapa? Bepomp. Ini. Oh ini ada surat dari Bepomp yang mengatakan bahwa memang itu produk sudah melanggar ketentuan. Ini kesimpulannya sudah. Tapi tidak ada tindakan hukum. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Paling tidak sampai sekarang saya tidak bergantung dengan Inggrisnya. Karena kan yang diperlukan masyarakat. Tadi saya tidak bergantung dengan Inggrisnya. Bidah Pemeriksaan. Malepom di Palembah. Di Palembah. Hei, di mana kau? Ini ada surat dari Dr. Ricali. Ternyata Anda sudah mengatakan bahwa itu produk melanggar ketentuan. Kok belum ada? Tidak lanjut. Apa perlu buat mananya-mananya harus bergerak? Banyak kasus begitu. Banyak laporan. Apakah menurut Ibu Yanti sudah waktunya seluruh pengurus Bepomp ini diganti total? Ya, kalau masyarakat dibandingkan adanya teman-teman atau obat-obat kerja harusnya ada perubahan. Ini bisa biasakan. Setuju tidak bahwa seharusnya semua pimpinan Bepomp diganti, dicopot gitu? Saya sih setuju aja. Setuju ya? Bagi seperti itu ya sampai nyawa ya. Semaranya itu nyawa loh. Oke. Bukan dengan itu. Oke, sekarang. Pertanyaan dari masyarakat gimana? Gimana? Saya tanya di Ianti. Pertanyaan dari masyarakat yang banyak yang tanya saya. Ini kan Bepomp kan ngecek ini ya. Dapat nomor registrasi keluar ya. Tapi ternyata yang boleh ada di lapangan. Ternyata gak sesuai. Dituduh lah Bepomp ngeceknya gak benar. Pertanyaan masyarakat. Bisa gak sih penting didamain itu Bepompnya? Karena Bepompnya dianggap juga bersalah loh. Bukan hanya yang melepang tanggung jawab ke... Maksudnya tidak pengen cek di masyarakat gitu? Betul. Pengawasannya di kolomah. Ya artinya Iji itu ada ngelengkap-ngelengkap untuk pengawasannya. Yes. Oke kalau begitu gimana? Ijin yang A tapi yang beredar B. Yang dipidara siapa? Ya kita harus lihat detil. Kalau terbukti kalau Bepomp tahu bahwa yang beredar itu berbeda dengan kandungan dalam surah Idit. Apakah Bepomp bisa dipidara? Apakah Bepomp bisa dipidara? Bepomp tidak kalau masih sudah tahu dibiarkan. Nah ini harus di cek. Kalau, 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 kalau aja. Seandainya. Apakah Bepomp, itu tadi pertanyaannya. Apakah Bepomp bisa dipidara juga? Dia udah tahu bahwa izin sama produk yang dipidara berbeda. Boleh dan tidak bisa dihentikan. Boleh enggak itu? Atau juga dia udah tahu begitu banyak produk abal-abal. Tapi juga tidak dihentikan. Bisa enggak orang Bepomp dipidara? Ada dua mekanisme yang saya pahami di Badatok. Tapi ini sebenarnya otoritasnya Badatok. Mereka punya fungsi pengawasan. Nah pengawasan itu yang paling diutamakan. Ini tidak harus semuanya proses bidana-bidana. Tetapi sisi pengawasannya ini. Karena ada pembinaan para... Kalau gagal, udah total lalek. Ya kalau memang sudah diawasi, kemudian diperingatkan, kemudian tidak digatakan. Kalau do nothing, kalau do nothing. Bepomp udah tahu bahwa itu kandungannya berbeda dengan yang disuruh izin. Bepomp bisa kena pidana enggak? Kalau tahu ya pasti bisa. Kalau tahu pasti bisa. Setuju? Yes or no? Bisa ada alat nipi. Ada suatu jabatan. Ada jabatan yang berbeda yang menggunakan apa-apa. Minimal administrasi bisa ya. Kita ditopor. Tapi kan di undang-undang ini kan tidak ada disebutkan. Kalau tidak menawasi yang dipidana itu yang memproduksi sama yang menyedarkan. Tidak ada pantat di sini yang mengatakan. Kalau Bepomp tidak mengawasi, pasar pada yang dipakai. Nah, makanya pidana yang menagum. Karena di dalam undang-undang kesehatan ini tidak mengatur tentang pidana bagian yang mengawasi. Benar. Semua produsen, di situ segekukurnya adalah setiap orang. Memproduksi dan mengedarkan. Bukan yang mengeluarkan izin. Bukan yang mengeluarkan izin. Tuh, itu jawabannya tuh. Secara formal nggak bisa. Nah, sekarang apakah ada kewenangan-kewenangan yang harus dilakukan, tetapi kewenangan itu tidak dijalankan, nah itu yang harus kita tunjukkan. Oke, kalau tidak melaksanakan kewenangan, itu tidak ada atau bukan? Jadi, masa sederhana itu, dia tidak, dia kalau mengeluarkan izin tidak. Kenapa dia tidak ada izin, bisa keluar, adakah kerjasama dengan orang Bepom itu berpik sekali? Nah, di situ kan ada internal Bepom ini di situ, Pak. Kalau kita nggak menjaga orang-orang yang punya keberas, jadi kemudian menjarkan saja, ya pasti ada. Ini ada surahnya, ada izinnya, tapi yang dihindarkan berbeda gandungannya dengan yang diizin. Bepom tahu, tapi tidak dihentikan. Gimana? Ya, perusahaan ya, kalau dia nggak tahu, dia ada izinnya, tahu dia itu bagaimana? Anggap tahu lah, anggap tahu, anggap sudah total tahu. Ya, perusahaan ya, kalau dia tahu, ya kena pasal 55. Tapi kan, bisa kena pasal 55, penyertaan. Sepanjang alat muntin yang mendukung. Oke, jadi, keinginan Anda terpenuhi, bisa kena, tapi bukan sebagai pelaku atau apa, tapi sebagai penyertaan pasal 55. Oke, sekarang pertanyaan terakhir bagi Anda. Anda itu adalah salah satu korutan, gara-gara, beri review kosmetik, akhirnya dia kena undang-undang IT, pasal 27N3. 27N3 itu berapa? 27N3. Tapi kok bisa masuk tahanan? Nggak tahu. Kan, anggap saja masih 4 tahun. Oh, mungkin karena, menurut-menurutkan gerugian, pasal 36. Ya, kenapa Anda bisa masuk? Saya juga kurang jelas, karena, kalau undang saya, karena ini sudah jadi, hasil rapetnya sudah jelas ya, bahwa status tersangkannya tidak sah ya. Kalau menurut saya itu, menurut saya ada kesalahan yang sangat besar. Ya, salah satunya itu gelik absolut. Ya, kalau misalnya kita percayaan nama baik, itu adalah gelik absolut. Sedangkan pada kasus saya, bukan dilantokkan oleh korbannya langsung. Tapi, aneh, dinyata, Anda berapa hari ditahanan? Dua kali 24 jam. Dua kali saya, satu kali ditahan, yang itu viral banget, ditangkot dari palentok di bawah, dan di gotok, mungkin yang kedua. itu ditahan di Kolda Metro. Satu kali 24 jam. Ya kan? Polisi perhatian melaksanakan kewenangan, ya? Dia melaksanakan kewenangan. Ya, tapi kalau sekarang, saya sudah menang traffic, tersangka saya tidak sah, apa ini yang harus saya bisa dapatkan? Jadi, Anda sudah bebas sekarang. Menang peran-peranilan. Jadi, Anda sudah bukan lagi tersangka. Tantas kau senjum-senjum balik tadi. Oke, ada lagi yang mau diutarakan di SMP terakhirnya? Itu mungkin diutarakan. Ya, kalau kita ngomongin skincare apa-apa ini ya? Ya. Mafianya itu banyak banget. Tadi yang diberikan tadi, karena korporin itu sebenarnya saya ngomongnya mafia, skincare apa-apa ini. Ini mengerikan, Pak. Ya. Saya ini berusaha menghentikan peredaran ini, melalui kewanganan saya. Kalau polisi kan nanggap, kalau pepok meluangin. Kalau saya kasih intrasi. Tapi ini mengerikan sekali. Yang terjadi di Indonesia, edukator yang ngasih tahu skincare apa-apa yang mana, skincare apa-apa yang mana, karena ini itu kekuatan menjadi di Indonesia. Nah, ini yang tidak-tidak. Artinya di-affair, Pak. Dalam asian, Pak Tua, ketika melakukan aktivitas yang benar kepada masyarakat, konsumen, harusnya ini adalah diukur oleh pemerintah. Ya. Bukan di rumah, di-danakan. Di mana konsumen. Kenapa saya asal di-danakan konsumen, diam saja dulu waktu dia ditahui. Kita juga melakukan aktivitas itu, Pak. Akhirnya, Pak Tua, masyarakat ketika ada melakukan atau menemukan kamar yang seperti ini, artinya penemukan barang, barang yang berindah diantara barang, segera untuk memakulkan. Untuk siapa? Bukan yang untuk dirinya sendiri. Tetapi adalah juga untuk kepentingan konsumen yang lain, adanya suatu solidaritas. Ya. Berarti konsumen tadi. Kemudian yang tadi saya perlu kami lakukan, ketika badan komp ini memberikan suatu izin edar, kemudian yang ada di lapangan itu adalah tidak sesuai dengan apa yang diberikan izin waktu itu yang didapatkan. Nah, ini kan ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh si perusahaan tadi. Perusahaan itulah yang bertanggung jawab. Tetapi ketika badan kompilihan mengetahui yang tidak melakukan, harusnya akan melakukan suatu penarikan untuk memberikan pelindungan kepada masyarakat konsumen. Terkadang dengan tuduk abang-abang tadi, atau untuk yang tidak aman tadi. Nah, ketika itu tidak melakukan berhasil, ada suatu kelalaian yang dilakukan, perusahaan yang dilakukan, dan juga untuk memberikan guidance. Mana sih yang aman konsumen itu untuk menjaga? Mana sih yang aman untuk konsumen? Sekarang terakhir, Rijali, Anda kan dokter. Bagaimana caranya konsumen menilih produk kosmetika yang dipasaran ini? Bagaimana? Kalau dilihat iklan yang bagus, bagaimana caranya akan customer ini aman? Jawabannya simple, Bang. Apa? Sudah Bepom. Tapi pertanyaannya adalah, sudah Bepom menurut Bepom, dan sudah Bepom menurut masyarakat. Itu berbeda. Bedanya di mana? Sudah Bepom menurut Bepom, itu harus lengkap semuanya. Harus ada merek, harus ada injadian, harus ada cara pakai, harus ada menurut Bepom, harus ada pangkat tempat korupsi, harus ada expiry. Jadi kalau datang ke supermarket, harus luka. Lihat dulu gitu, oh ini sudah Bepom, harus dibaca dulu semua gitu. Kalau sudah lengkap, baru beli. Betul. Sedangkan informasinya tidak dihapai kemasyarakat. Bagi masyarakat, apa yang Bepom, kalau orang-orang Bepom. Ini sudah Bepom. Bahkan Indonesia percaya. Jadi, ini ada nomor Bepom. Jadi, jadi saran Anda, agar aman, agar para konsumen, sebelum dibaca dulu kemasannya begitu? Satu itu, yang kedua, persempit uang geraknya. Persempit penjualannya. Penjualan terbesar itu ada dari e-commerce. Kenapa e-commerce terbesar? Mal aja itu kalah dari e-commerce. Kenapa nggak di-stop di e-commerce itu? Dan itu adalah sebenarnya kewenangan Mabes Polri untuk menghentikan itu. Iya kan? Oke, ini ada proyek baru untuk Mabes Polri nanti payah. Penjualan e-commerce mudah-mudahan, pimpinan Mabes termasuk direktur juga menjaga ini, sehingga akan semakin sibuk, dan peningkatan hukum di negeri semakin bagus.